Media sosial menjadi tempat berinteraksi dan berbagi cerita. Nah, dalam sehari-hari selalu ada aktivitas yang dibagikan di media sosial. Namun pemirsa, kita tentu harus mengerti etika saat bermedia sosial agar terjalin komunikasi yang baik. Terima kasih. Lebih ke arah daily life sih, kayak gimana kegiatan saya di kampus, terus foto-foto saya juga. Nge-post tentang kesenangan diri pribadi sih, kak. Diri pribadi, ya termasuk dengan acara ini dan termasuk dengan dunia perkuliahan. Kalau aku sih biasanya lebih ke kehidupan aku sehari-hari dan apa yang aku suka. Di era digital saat ini, kita dipermudah dalam hal komunikasi tanpa ada batas waktu dan tempat. Kehadiran media sosial menjadi tempat bagi para anak muda yang senang membagikan aktivitasnya di dunia maya. Namun, meliterasi diri agar cakap bermedia adalah hal yang penting. Karena, hasil survei Digital Civility Index atau DCI tahun 2020 menunjukkan, Indonesia menjadi negara dengan netizen atau pengguna internet tidak sopan se-Asia Tenggara. Hal ini pun disadari oleh Dea Gracia Lumban Tobing, mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara. Ia kerap melihat kolom komentar di media sosial dipenuhi hal-hal negatif dari penggunanya. Memang banyak sih yang membilang netizen Indonesia ini sebagai orang yang tidak sopan seperti itu. Dan karena banyaknya komen-komen yang kasar, komen-komen yang seperti bully, toksik, yang membuat orang-orang tidak tersaring komen-komennya. Harusnya kita komen tidak boleh sesuai dengan fisik, menjadi bully, toksik juga tidak boleh, tidak boleh mengenang-undang Sarah juga tidak boleh. Harus komen-komenan positif kalau misalnya mau kritik juga dengan cara yang baik. Untuk itulah, meningkatkan pengetahuan generasi muda akan pentingnya etika dalam bermedia sosial sangat diperlukan. Hal ini pun dibahas pada gelar wicara yang bertema Anak Muda Cakap Digital yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. Mas Dalifah, dosen ilmu komunikasi sekaligus pemateri pada kegiatan ini, mengajak para mahasiswa untuk menerapkan norma kesopanan dalam berinteraksi di media sosial. Ia juga mengingatkan agar menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, etika yang harus dimiliki oleh pengguna media adalah etika yang tentu sesuai dengan norma yang ada di masyarakat tersebut. Misal, dalam tata cara berbahasa, kalau Indonesia kita mengenal tata kerama, orang yang lebih tua ngomongnya harus sopan santul. Kemudian tata kerama dalam menyebarkan nilai, mana nilai-nilai yang baik tidak baik, seharusnya kita menyebarkan nilai-nilai yang baik dan itu bisa menginspirasi orang. Media sosial menjadi ruang ekspresi kaum muda saat ini. Namun, perlu diingat, etika dalam bermedia juga harus dijaga. Gunakan jempol untuk berbagi hal-hal positif.